Di soal ini kita diminta untuk melukis segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, dan AC sama dengan 2 cm. Peralatan yang akan digunakan adalah yang pertama adalah jangka yang berbentuk seperti ini, dan satu lagi nanti menggunakan penggaris. Langkah pertama adalah kita gambar garis sisi AB ini sepanjang 4 cm kita ukur menggunakan penggaris. Nanti gambarnya akan kira-kira berbentuk seperti ini. AB 4 cm. Berikutnya kita gambar si BC 3 cm. Bagaimana caranya? Menggunakan jangka, karena ini diminta 3 cm, jarak dari si jarum ke titik pensil ini kita ukur dulu harus sebesar 3 cm. Setelah itu si jarum ini kita letakkan di titik B ini. Nanti kita buat garis lengkung di sini menggunakan jangka tersebut. Kira-kira bentuknya akan seperti ini nantinya. Setelah selesai, berikutnya kita gambar si AC 2 cm. Kita ubah jarak dari si ujung jarum ini ke pensil ini menjadi 2 cm. Setelah itu kita letakkan si jarum ini di titik A sini, lalu kembali kita buat garis lengkungnya. Kira-kira akan berbentuk seperti ini. Titik potong di sini lah, yang merupakan titik C. Nanti kita tarik garis dari A ke titik C ini, dan dari B kita tarik garis juga ke titik C ini, tentunya menggunakan penggaris agar rapi. Nanti jarak BC akan menjadi 3 cm, dan AC menjadi 2 cm. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.